Hai semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube channel Husna Cookings Hari ini aku akan bikin camilan yang enak banget Dan super gampang banget bikinnya Yaitu kue cantik manis mutiara Ini anak-anak pasti suka karena warnanya yang sangat cantik Dan rasanya yang sangat enak Dan gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai habis ya Sebelumnya jangan lupa di klik subscribe Untuk mengikuti channel aku Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya Jadi untuk membuat kue cantik manis mutiara ini Pertama-tama yang kita lakukan adalah Rebus dulu 1 liter air Sampai benar-benar mendidih Kemudian kita masukkan 1 bungkus sagu mutiara Aku pakai merk yang 3 hati Masukkan semuanya ke dalam panci yang airnya udah mendidih Dan kita akan rebus sampai benar-benar matang Jangan lupa sandi sesekali kita aduk Supaya tidak lengket di pancinya ya Setelah sagu mutiara yang berubah warna seperti ini Airnya pun udah menyusut Dan mulai meletup-letup Kemudian kita akan matikan apinya Dan kita sisikan dulu Kemudian kita siapkan teflon Lalu kita masukkan 5 sendok makan penuh Tepung maizena Tambahkan 12 sendok makan gula pasir Tambahkan secukupnya vanili bumbuk Jika tidak ada Kalian bisa ganti dengan perisa vanila Sebanyak 1 sendok pet Lalu tambahkan 2 saset santan kental instan Jika tidak ada santan instan Kalian juga bisa menggunakan santan murni Sebanyak 600 ml Harus diingat Jangan nyalakan apinya dulu ya teman-teman Lalu kita masukkan 500 ml air Kita masukkan sedikit dulu Lalu kita aduk-aduk menggunakan wix Sampai tercampur rata Dan tidak ada tekstur yang mengerindir Lalu masukkan semua sisa airnya ya Kemudian baru kita nyalakan apinya Dan kita aduk-aduk adonannya Sampai menjadi mengental ya Kita masak menggunakan api sedang Cenderung besar ya Jika sudah mulai mengental seperti ini Kemudian kita kemudian kita kecilkan apinya Menjadi api sedang Cenderung kecil Sampai terus kita aduk-aduk Sampai benar-benar mengental ya Jika sudah benar-benar kental Kemudian kita masukkan sagu mutiara Lalu kita aduk-aduk Sampai benar-benar rata ya Jika semua sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya matikan apinya Dan siap untuk kita cetak Siapkan cetakan Sesuai dengan selada kalian Mau pakai cetakan seperti apa Kemudian kita masukkan selagi masih panas Kenapa selagi masih panas? Karena teksturnya masih lembek Jadi nanti mudah banget untuk dibentuk Kalau kalian berencana untuk jualan Atau misalkan untuk acara-acara penting Kalian bisa pakai cup seperti ini ya Kalian lebih rapi menurut aku Disesuaikan dengan selera kalian aja ya Selain menggunakan cup seperti ini Aku juga menggunakan plastik Yang nanti akan aku gulung Biar lebih mudah Terima kasih telah menonton! Nah kue cantik manis mutiaranya udah jadi Ini bisa kalian makan langsung selagi hangat Tapi lebih enak jika kalian tunggu dingin Apalagi jika dari kulkas Kalau aku sendiri Aku lebih suka dari kulkas Dimana karena sensasi dinginnya Membuat kue ini lebih nikmat Nah gimana? Mudah banget ya Bikin kue cantik manis mutiara ini sendiri di rumah Ini pas banget buat canggih bersama keluarga di rumah Apalagi saat kita di rumah aja seperti ini Nah jika udah dingin Teksturnya lebih padat seperti ini ya Ini aku makan setelah dari kulkas Jadi lebih nikmat ya Oke teman-teman Jadi segitu dulu video dari aku hari ini Makasih banyak ya udah nonton Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Dan klik subscribe Untuk mengikuti channel aku Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax